Mirsa, dalam rencana revisi Undang-Undang KPK dinyatakan bahwa KPK akan diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Kewenangan ini akan serupa dengan kepolisian yang bisa memberikan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Padahal sebelumnya KPK tidak mengenal istilah ini dalam penyidikan yang dilakukannya. Oleh karenanya hampir seluruh perkara korupsi yang disidik oleh KPK umumnya berakhir di meja pengadilan. Lantas kini apa implikasi yang akan muncul dari pemberian kewenangan baru yang sebelumnya tidak ada di kamus KPK ini? Akankah kewenangan ini membuat lembaga KPK semakin kredibel atau justru sebaliknya KPK akan menjadi rapuh dalam menangani penyidikan perkara-perkara korupsi? Untuk membahasnya telah hadir di studio koordinator divisi korupsi politik ICW, Donald Faris. Selamat sore, Mas Donald. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita bicara spesifik tentang kewenangan SP3. Apa yang akan terjadi? Implikasi apa yang akan terjadi kalau ini kemudian diloloskan? Ini wacana yang sudah lama muncul sesungguhnya. Dulu di zaman Pak SBY, draft yang kemudian mengatur kewenangan SP3 KPK juga pernah dimunculkan. 2017 yang lalu, pelasal-pelasal yang berkaitan dengan klausul SP3 oleh KPK itu kemudian juga dimunculkan. Tapi kemudian perdebatan tidak menarik kepada sejarah kenapa KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan SP3 di dalam kasus-kasus korupsi. Jika dibentang perdebatan penyusunan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ini cara membuat KPK berbeda dengan penegakan hukum konvensional, kepolisian, dan kejaksaan yang diberikan kewenangan SP3. Tiga, maksud pembentuk Undang-Undang adalah agar kemudian proses hukum yang dijalankan KPK itu adalah prudent. Tiba-tiba, tidak tiba-tiba orang dijadikan tersangka, tidak tiba-tiba juga tersangka yang status dan alat buktinya sudah kuat, tiba-tiba di SP3 oleh penegakan hukum. Dalam proses hukum yang abnormal oleh oknum penegakan hukum lain, dua sisi itu selalu sering dijadikan abuse of power dalam proses penegakan hukum. Men tersangkakan orang ada biayanya, atau menghentikan kasus juga ada biayanya. Disitulah kemudian praktik mafia peradilan itu terjadi. Nah, pembentuk Undang-Undang tidak menginginkan KPK seperti itu. Buru-buru menjadikan orang tersangka, dan buru-buru juga meng SP3 di dalam kasus-kasus korupsi. Apalagi kalau kita lihat, tempo atau durasi waktunya itu sangat pendek sekali. Gak bisa dong, kita kan harus juga melihat masa dua luarsa penanganan tidak pidana kasus korupsi. Sepanjang masa daluarsanya tidak hilang atau belum habis, maka sepanjang itulah kemudian penegak hukum bisa memproses kasus itu. Oke, jadi kalau ada kemudian argumen bahwa kalau KPK tidak bisa memberi SP3, nanti ada orang menjadi tersangka, kemudian bisa tersangka seumur hidup karena kasusnya misalnya kurang bukti dan tidak bisa berlanjut, tetapi statusnya kemudian tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa klausul tertentu yang kemudian membuat kasus secara hukum kemudian tidak bisa diproses otomatis, tidak bicara soal diksi SP3, SKP2, terus-terusnya. Misalnya ketika orang meninggal di dalam penanganan kasus korupsi, seorang tersangka oleh KPK lagi di proses hidang kemudian meninggal, misalnya karena kasus sakit, serangan jantung, dan seterusnya. Dan kemudian KPK demi hukum tidak lagi bisa melanjutkan perkaranya tanpa harus menerbitkan SP3. Jadi menurut saya ada memang kewenangan yang tekstual SP3, tapi ada proses demi hukum yang berhenti dengan semestinya. Karena disitulah kemudian berakhir proses hukum. Nggak mungkin untuk orang yang tidak kemudian bersatu sebagai orang yang sudah meninggal. Yang bisa dilakukan negara adalah melakukan gugatan perdata kepada pelaku keluarga yang diduga turut serta menikmati uang dari hasil kejahatan. Oke, Mas Dona lagi-lagi bicara kalau kemudian ini nanti diloloskan. Realnya atau prakteknya waktu satu tahun itu sebenarnya cukup tidak sih untuk KPK? Proses penegakan hukum itu kan selalu kita tuntut agar prosesnya berjadi prudent. Penanganan kasus tindak pidana yang eksternal orderly crime tidak bisa disamakan dengan proses penegakan tindak pidana umum biasa. KPK juga tidak punya menjalankan mekanisme speed trial peradilan cepat yang misalnya kalau kita kemarin di Mahkamah Konstitusi sidang penanganan sengketa hasil pemilihan umum itu adalah speed trial. Tidak ada seperti itu untuk kasus korupsi? Kasus korupsi tidak seperti itu. Misal orang mau disidik TPPU-nya, tindak pidana penjujuan uang, itu mau mengejar asetnya butuh proses dan waktu yang sangat panjang. Tetapi kalau ambil sampel kebanyakan kasus yang saat ini ditangani oleh KPK, memang satu tahun itu terlalu sedikitkah? Enggak, di KPK itu justru rata-rata kasus itu diproses kurang dari satu tahun, apalagi kasusnya operasi tangkap tangan. Justru kasus-kasus yang mengkrak, sudah berganti Kapolres, sudah berganti Kapolda, sudah berganti Kajati atau Kejari, justru terjadi di penegak hukum lain. Seperti yang saya sampaikan itu, ada harga setiap proses hukum yang dijalankan. Jadi harusnya tidak terlalu ditakutkan klausul SP3, kalau tidak selesai dalam satu tahun, karena toh ternyata KPK bisa menyelesaikan yang kurang dari satu tahun? Itu justru akan berkomplikasi kepada kasus yang rumit. Kalau kasus operasi tangkap tangan tidak masalah. Kalau kita mau menuntut KPK mengembangkan perkara, jadi kasus pidana pokoknya sudah diproses, tapi kemudian KPK mau mengejar tindak pidana penjujuan uang, yang tujuannya adalah aset recovery. Itu kan menghambat negara sendiri yang mengambil aset perlaku kejahatan kasus korupsi. Bukan KPK yang rugi, negara yang rugi. Pelaku kejahatan korupsi, tidak bisa diambil asetnya karena sudah dibawa ke luar negeri, sudah bercampur, dan seterusnya. Yang saya mau sampai bilang adalah, Tasya, bahwa ini adalah selalu jadi justifikasi tanpa kita menarik kepada sejarah, tanpa kita menarik kepada data kuantitatif, berapa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK. Dan saya membaca di luar isu-isu 1, 2, atau 6 poin yang dimunculkan ini, poin besarnya adalah mau lagi-lagi membuat KPK lumpuh. Oke, saya mau bicara soal itu. Anda bicara bahwa ini adalah upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Mengapa Anda menyebutnya ini sistematis? Karena selama ini tidak pernah ada lembaga penegak hukum lain yang disasar kecuali KPK. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Di Indonesia kita menghadapi persoalan Al-Quran pun dikorupsi. Biaya perjalanan haji dikorupsi. Pengadaan barang dan jasa jangan dihitung. Perizinan alih fungsi hutan tambang. Pengadaan barang dan jasa, bahkan lelang jabatan pun dikorupsi. Kita menghadapi sebuah problem kompleks dan rumit sekali, kejahatan korupsi yang begitu mewabah di Republik ini. Tapi menjadi bahan pertanyaan korektif bagi wakil-wakil kita di DPR tersebut adalah, kenapa kemudian saat mandat pemerasaan korupsi oleh negara itu diberikan kepada KPK, kenapa selalu ada upaya untuk melemahkan KPK, menyasar kewenangan-kewenangannya agar dikurangi. Tidak bisa nyadap harus melalui izin Dewan Pengawas. Padahal Dewan Penagas itu bukan elemen dalam proses menegakkan hukum. Tidak ada satupun lembaga negara misalnya seperti kepolisian. Ada kompol nasi di situ. Ada kejahatan, ada komjak komisi kejahatan di situ. Komjak juga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap penyadapan. Jadi ini selalu justifikasinya ingin memperkuat, tapi kalau dibandingkan treatment dengan lembaga penegak hukum, beda sekali. Kita sudah menyaksikan proses seperti ini di 2017, dan kemudian akhirnya berhenti karena kalau DPR sekarang mengingat-ingat kembalinya karena ada pro kontra dengan masyarakat. Tapi kita mungkin ingat bahwa memang Presiden akhirnya berbicara pada waktu itu. Hari ini di Ketok Palu tampaknya jalannya cukup mulus, dan mereka mengatakan akan dikebut sebelum 30 September. Seberapa optimis Anda memperkirakan bahwa ini nanti akan kemudian dihentikan? Well, ini soal pertanyaannya pertanyaan politik, dan pertanyaan politik ini kan mestinya bisa ditunjukkan dari sikap politik Presiden. Oke, jadi lagi-lagi kita berharap pada Presiden saat ini. Betul sekali. Kita tidak perlu berdebat berlarut-larut, seperti 3 bulan berdebat dalam proses seleksi pimpinan KPK kemarin, kalau saja kemudian ada sikap pasti firm dari Presiden. Presiden dalam kasus ini kan punya pilihan ikut terlibat di dalam membahas, atau tidak dengan surpres surat Presiden tersebut. Nah, mestinya kalau Presiden melihat ada upaya peleman sistematis KPK di sini, kemudian harusnya Presiden tidak mendatangani surpres, dan tidak mengirimkan utusan untuk membahas revisi undang-undang KPK. Oke, baik. Itu yang kita tunggu dari Presiden. Setidaknya tidak mengirimkan utusan, dan kemudian kita akan melihat suara dari Presiden seperti apa. Betul sekali. Terima kasih Mas General untuk waktunya bersama kami di Prime Time, dan memiliki tetaplah bersama Prime Time, kami akan kembali sesaat lagi.